Halo, atas OtoTV kembali lagi, kami menyapa kalian semua sambil memberikan update terbaru seputar otomotif hari ini. Tak sedikit, pecinta sepeda motor yang melakukan touring bersama teman maupun komunitasnya. Motor untuk touring umumnya memiliki setang lebar agar tangan rileks dan posisi badan tegak. Motor ini juga didesain supaya aksesori seperti windshield dan box motor dapat dipasar. Kapasitas tangki pun dikut besar dan bisa menampung lebih dari 5 liter bensin. Nah, kalau bingung dengan pilihan motor touring yang ada di pasaran, simak rekomendasinya berikut ini. Ubenelli TRK251 Harganya mulai dari 55 juta rupiah. TRK251 termasuk motor touring Benelli yang populer. Kuda besi ini ditenakai mesin 250 cc 1 silinder, DOHC yang menyemburkan tenaga maksimal 19 kW, dan torsi 21 nm. Tangki bensinnya pun besar, bisa menampung sampai 18 liter. Benelli TRK251 punya desain khas alam motor penjelajah yakni paruh di bawah headlamp. Motor ini tersedia 2 pilihan warna, hitam dan putih. Yamaha MT25 Harganya sekitar 57,5 juta rupiah untuk on the road Jakarta. Motor naked dari Yamaha ini cocok juga untuk bergendara jarak jauh. MT25 dibekali mesin DOHC 2 silinder 8 katup berketingin cairan yang menghasilkan tenaga mencapai 26,5 kW pada 12.000 RPM dan torsi 23,6 nm pada 10.000 RPM. Sayangnya motor 2 silinder ini tidak dilengkapi dengan windshield. Meski begitu, terbilang oke kok untuk motor touring. Terlebih, kapasitas tangginya cukup untuk 14 liter bensin. Suzuki V-Strom 250SX Harganya mulai Rp 59,5 juta rupiah untuk on the road Jakarta. Pabrikan Suzuki menyediakan V-Strom 250SX yang boleh banget dipertimbangkan. Van semi off-roadnya cocok untuk touring jauh di jalanan kasar maupun asfal. Motor ini juga sudah dilengkapi windshield dan dilindungi area tangan. Untuk dapur pajunya, motor petualang ini dibekali mesin 250 cc dengan SOHC silinder tunggal berpendingin. Kapasitas tanggiban paparnya hingga 12 liter. Terdapat 3 pilihan warna yaitu kuning, orange, dan hitam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian. Honda CP 150X Harganya mulai Rp 34,5 juta rupiah untuk on the road Jakarta. Untuk kelas 150 cc, Honda CP 150X didesain untuk berkendara jarak jauh. Aura motor touring yang juga cukup berkat pada motor ini terlihat dari penggunaan windshield peningkatan Duck Finder serta desain SOHC-nya. Kuda besi ini ditanakai mesin DUHC berpendingin cairan dengan transmisi 6 percepatan yang menyempurkan tenaga maksimum 15,6 PS pada 9.000 RPM dan torsi 13,8 Nm pada 7.000 RPM. Kapasitas tanki juga dapat menampung sampai 12 liter. KTM 250 Adventure Harga sekitar Rp 79 juta rupiah. Motor pabrikan Austria KTM juga bisa dipakai touring yaitu 250 Adventure. Motor penjelajah ini digerakkan oleh mesin 250 cc satu silinder DUHC yang menguntungkan tenaga maksimum 29,5 PS dan torsi 24 Nm. Kapasitas tankinya mencapai 14,5 liter dan sudah dilengkapi windshield dan pelindung tangan pada bagian setangnya. Kawasaki Versys X 250 Tourer non-APS. Harga mulai Rp 72 juta rupiah untuk ondero Jakarta. Dari Kawasaki ada Versys X 250 Tourer non-APS untuk pilihan motor touring yang oke. Untuk dapur kacau, motor ini dibekali mesin 250 cc dua silinder DUHC yang menghasilkan tenaga mencapai 34 PS dan torsi 21,7 Nm. Motor dua silinder ini touring banget kalau dari tampilannya. Dilengkapi dengan penggunaan windscreen pelindung tangan hingga port motor. Kapasitas tankinya pun besar bisa muat 17 liter bensin. Honda CRF 250 Rally Harganya mulai Rp 93,3 juta rupiah. Honda CRF 250 Rally juga cocok untuk bergendara jarak jauh lho. Motor petualang ini masuk kelas 250 cc dengan mesin satu silinder DUHC berpentingin cairan yang memutahkan tenaga maksimum 18,9 kW dan torsi 23,1 Nm. Untuk kapasitas tankinya bisa menampung 12,8 liter dan sudah dipasangkan windshield CRF 250 Rally bisa dibilang paling mahal diantara motor touring yang lain dengan harganya. Honda Forza Harganya mulai Rp 90,5 juta untuk on the road Jakarta. Masuk ke rekomendasi motor touring Matic. Di kelas 250 cc ada Honda Forza. Dari tampilan motor ini bungsor dengan jok lebar dan polong penimpangan yang ngungat sampai dua helm. Menariknya, skutik ini memiliki electrical adjustable in-screen yang dapat diatur ketinggiannya secara elektrik. Untuk mesin, Forza masih menggunakan mesin 250 cc SUHJ ASP Plus atau Exchange Smart Power berpentingin cairan yang dilengkapi BGM-FI. Mesin ini menghasilkan tenaga puncak 17 kW di 7.750 rpm dan torsi 20 ktnm di 6.250 rpm. Kapasitas tankinya juga besar. Bisa muat sampai 11,7 liter. Yamaha X-Max 250 Harganya mulai Rp 90,5 juta untuk on the road Jakarta. Yamaha menyediakan tipe X-Max 250 yang bisa dijadikan pilihan bagi sobat CO2 TV. Kompetitor Honda Forza ini dijual mulai Rp 66,4 juta dengan mesin Rp 4 250 cc yang dilengkapi Liquid Cooled SUHJ 4 kartu. Motor ini menyebutkan tenaga maksimum 16,8 kW dan torsi 24,3 nm. Untuk touring, kapasitas tanki bensin tentu sangat diperhatikan. Untungnya, skutik Yamaha ini dapat menampung hingga 13 liter. Jok lebar serta bagasi luasnya sekitar 44,9 liter dapat membantu menyimpan perang-perang untuk berkendara jarak jauh. Honda ATV 160 Harganya mulai Rp 36,5 juta. Selanjutnya ada ATV 160 dari Honda. Dengan jok lebar, pijakan kaki luas, dan widescreen, motor ini juga cocok untuk perjalanan jarak jauh. Bakasinya besar sekitar 30 liter dan lagi bahan bakarnya muat sampai 8,1 liter bensin. Untuk dapur bajunya, skutik berdesain Avenger ini di tenaga mesin Rp 160 cc 4 kartu berpendingin cairan ESP Plus dengan sistem pembakaran injeksi BGM-FI. Mesin ini menghasilkan tenaga maksimum 11,8 kW dan torsi 14,7 Nm. Nah, bagaimana menurut sobat si OtoTV mengenai 10 bilion otot touring terbaik tersebut? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan toko video terbaru dari si OtoTV yang selanjutnya. Kami, si OtoTV, pamit untuk diri terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!